Pemisar atusan pemudik dari Kumai tiba di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan kepolisian, TNI, Dishub, dan Balai Karantina untuk mengantisipasi barang bawaan penumpang yang membahayakan. Sebanyak 491 penumpang tiba di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah pada gelombang pertama arus mudik 2024 ini. Pemudik didominasi kendaraan pribadi yang bertujuan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Para pemudik menggunakan kapal KMP Kalibodri dan berkirakan jumlah penumpang kapal akan kembali meningkat di gelombang kedua arus mudik pada Hamin I Idul Fitri. Gelombang kedua kemungkinan masih lebih banyak lagi atau bagaimana Pak? Masih sekitar sepandar ini karena ada tambahan armada dari Pelmi, 6 unit kapal. Dari Pelmi dan DLU ada 4 kapal. Pak, untuk pemudik sendiri yang turun dari kapal, untuk angkutannya disediakan apa enggak Pak ini Pak? Ini kan rata-rata kalau penumpang yang ada di Pelabuhan Kendal itu kan penumpang khusus. Jadi mereka itu datang ataupun dibawa oleh aget. Jadi mereka berangkat ke kumah itu dibiayai oleh aget. Jadi tidak akan khawatir akan terlantar. Pemudik yang turun kapal kemudian dipantau petugas Polres Kendal, sementara petugas Balai Karantina mengawasi penumpang yang dikhawatirkan membawa hewan atau tanaman yang dilindungi. Kendaraan yang akan keluar pelabuhan juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim Lipan Anyus melaporkan. Tim Lipan Anyus melaporkan. Tim Lipan Anyus melaporkan. Terima kasih.